Assalamualaikum, Halo Youtubers, ketemu lagi bersama saya di channel kita MasNurTR Jadi di video kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman Jangan pernah menghapus video walaupun video tersebut terkena konten berulang atau terkena konten yang digunakan ulang Nah bagaimana kalau terkena klaim hak cipta atau klaim konten ID Teman-teman jangan pernah menghapus video tersebut walaupun videonya bermasalah Walaupun videonya terkena teguran hak cipta Teman-teman jangan pernah menghapus video tersebut Mungkin bagi teman-teman yang lagi mencari video ini Maka teman-teman insya Allah berada di channel yang tepat Jadi begini teman-teman Kalau teman-teman pernah ditolak monetisasi karena konten berulang atau konten yang digunakan ulang Pasti teman-teman akan mengambil kesimpulan untuk menghapus video yang bermasalah tersebut Jadi di video kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman Tentunya berdasarkan pengalaman daripada saya Karena pengalaman adalah guru terbesar bagi kita Jadi sebelumnya channel ini pernah ditolak monetisasi teman-teman Karena kena konten berulang Dan juga ada video yang kena konten yang digunakan ulang Karena channel ini sebelumnya bertemakan konten musik Jadi saya banyak mengupload video-video musik untuk mengejar jam tayang Jadi bagi teman-teman yang sudah ditolak monetisasi karena konten berulang atau konten yang digunakan ulang Teman-teman jangan pernah menghapus video tersebut Karena ada trik-trik khusus sehingga video tersebut bisa dimonetisasi Atau bisa kita ajukan ulang lagi monetisasi Kalau teman-teman menghapus video yang terkena konten berulang Atau video yang melanggar kedeman komunitas youtube Maka jelas jam tayang teman-teman akan hilang Jadi teman-teman harus berjuang lagi untuk mengejar jam tayang Jadi kalau teman-teman mengalami hal yang demikian ini Teman-teman jangan pernah menghapus video Saran saya teman-teman cukup mengeblur video teman-teman melalui youtube studio Teman-teman cukup mengedit ulang melalui youtube studio Dengan cara teman-teman mengeblur semua video teman-teman Itu langkah pertama teman-teman mengeblur semua video Kemudian yang kedua teman-teman mengganti judul video Dan yang ketiga teman-teman mengganti narasi video Dengan mengganti ke musik Teman-teman bisa mengeditnya melalui youtube studio Teman-teman ganti narasinya menjadi musik Kemudian yang keempat teman-teman ubah metadata video Seperti judul, deskripsi, thumbnail Kemudian lisensi Lisensi video teman-teman ubah menjadi kreatif common Cukup lakukan 5 hal ini Jadi teman-teman tidak perlu menghapus video Ini saya sharing kepada teman-teman Berdasarkan pengalaman atau kegagalan dari channel ini Jadi teman-teman cukup terapkan Cukup perhatikan apa yang saya sampaikan ini Insya Allah channel teman-teman bisa lolos monetisasi Untuk cara mengeblur video teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya Karena saya sudah membagi tutorial Cara mengeblur video di youtube studio Kemudian cara mengganti metadata video Seperti deskripsi Saya sudah terapkan di video saya sebelumnya Nah setelah teman-teman lakukan Setelah teman-teman mengedit video yang terkena dampak konten berulang Apakah akan lolos monetisasi? Jawabannya akan lolos Berdasarkan pengalaman dari channel ini Baiklah teman-teman Sekian dulu sedikit sharing daripada saya Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum